Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Mekanekampung Jadi kita akan mereviewkan motor bit ya, bit bit alancep atau bit k44 kode mesinnya dan kekuraannya ya setelah pemakaian kurang lebih hampir 4 tahunan ya Jadi kita akan tutorialkan dan perbaikinya teman-teman Jadi penyakitnya apa sih? Nah ini contohnya ya, contoh yang sering saya temukan, jilat banget Jadi untuk lampu indikator kode kerusakan tidak ada ya, normal Kaju kita hidupkan Hidup ya Kita gas spontan Ini teman-teman gak usah panik ketika menemukan motor kerusakan seperti ini ya teman-teman Simak terus videonya, jangan skip-skip Nanti kita akan tutorial memperbaikinya secara cepat dan estimasinya ya teman-teman Selanjutnya adalah pengecekan tekanan full pump Bila tekanan ini sampai 40 adalah normal ya Nah seperti itu tanda normal Tahap suaknya enak rumah nih kan? Hmm Ah Hmm 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 selamat menikmati saya memang nanggung nian sih amin ke pegawai suang itu memang galak nian di de kekecaknya akulah ngerasakan kemahitu gak nangis aku suang kata kulmak ku tolak-tolak daripada aku gawikan ngapa? takut tidak beres gawian itu tidak jadi bawalah tempat-tempat asing kataku selanjutnya pemasangan pengencangan buat 3 buah ini wajib kencang dan jangan sampai kendor takutnya nanti rembet setelah itu kita pasang soket full pump diusahakan ketika kita membongkar motor ini keadaan kontak off supaya tidak menyumpan kodek perusahaan apabila dibongkar-bongkar seperti ini selamat menikmati 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 bagian kodemil dan selamat menikmati